Seorang sahabat yang berasal dari Hadro Mahut Namanya Wa'il bin Hujar Dia sengaja meninggalkan kampung halaman Datang ke Madinan Bahasanya Sungguh Benar-benar aku melihat Setelah dia melihat apa di mana Nabi sholat Dari asam pesir Kemudian pulang kembali ke kampung halaman Dan mengajarkan Nah dalam cepikan Hasil dari penamatan Wa'il bin Hujar itu Setelah Nabi mengengkap jari pelunjuknya Beliau menggerak-gerakan Itulah yang dimaksud dengan Dalil menggerak-gerakan pelunjuk Ada pun hadis yang menyebut Dan Nabi tidak menggerak-gerakan Hadisnya delokin Apa dong? Hadisnya delokin Berarti yang menerangkan tidak menggerak-gerakan tidak benar Maka yang menyebut tidak menggerak-gerakan itu tidak benar Karena tidak melihat langsung Ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nama ba'du Kalau kita perhatikan Duplikan tadi itu Kita jadi ingat tetangga sebelah yang sangat populer Yang hobinya itu Kalau orang tidak sama dengan dia Maka dinyatakan salah Walaupun tidak bilang haram Yang penting dinilai salah Dan selalu hujahnya itu klasik Hadisnya delokif Bahkan kalau anda simak secara langsung itu seperti ngeledek Hadisnya delokif Hadisnya apa bu? Delokif Do'if Padahal Seandainya membacanya lebih teliti Itu akan kelihatan orang ini melawan siapa Atau orang ini menyalahkan siapa? Yang pertama Kita sebut dulu Siapa orang yang diikuti oleh orang ini Atau yang kebetulan sama Yaitu Ibnul Qoyim Dan juga Sheikh Albani Karena hadis yang ada redaksi Nabi tidak menggerak-gerakkan jarinya Wala yuharikuha itu Adalah Hadis yang diriwayatkan dari Ibnul Az-Zubair Dan kata Sheikh Albani Kata Ibnul Qoyim Itu tambahannya itu do'if Seharusnya tidak ada tambahan Nabi tidak menggerak-gerakkannya Kalau hadis retetan bagaimana tersyahut Nabi Ya sudah sama Tetapi ada di tambahan Nabi tidak menggerak-gerakkan Tambahan itu Tambahan yang do'if Jadi riwayat itu menjadi do'if Di bagian yang ada tambahannya Siapa yang men-do'ifkan? Sheikh Albani Kemudian siapa? Ibnul Qoyim Padahal orang ini bukan salafi wahabi kayaknya Lebih ke Persis mungkin Walaupun saya tidak bicara Persis secara umum Saya hanya bicara orang yang Masyur bihan nahu min asati di Persis Orang ini pendakwah Persis Orang ini selalu mendekankan Kalau sasaudi itu yang benar gerak-gerak Gerak-gerak ya Bukan bergerak sekali Tapi gerak-gerak Tetapi hujahnya itu dua Yang saya lihat Yang pertama do'if Hadisnya yang tidak ada Yang ada Nabi tidak menggerak-gerakkan itu do'if Yang kedua Nabi menggerak-gerakkan itu hadisnya Berdasarkan sahabat Wa'il bin Hujar Melihat langsung Jadi lebih kuat Sementara yang mengatakan Tidak gerak-gerak itu Tidak melihat langsung Sekarang masalah do'if dulu Sudah sering saya ulang Bahwa imam Nawawi itu Dalam kitabnya Al-Majmuk menjelaskan Tiga pendapat dalam adab syafiyah Yang paling benar atau asuhi Adalah Menggerak-gerakkan itu makruh Bukan sunnah Tetapi tidak membatalkan solat Hanya makruh Kenapa begitu? Karena Memang ada dua hadis Yang pertama hadis Yang dari jalur Za'idah bin Kudama Dari Wa'il juga Jadi hadisnya satu Dari Wa'il juga Wa'il bin Hujar juga Laporan Wa'il bin Hujar juga Kan beda si hadisnya sama Cuma beda ditambahannya Disitu yang versi Jalur Za'idah bin Kudama Ada tambahan Saya melihat Nabi itu Ru'aitu Yuhar Rikuha Menggerak-gerakkan jarinya Ashababahnya Ini satu versi saja Dari Za'idah bin Kudama Sementara Sebelas versi yang lain Dari Subyan bin Uyayna Subyan As-Sawri Dari Syukbah Dari Az-Zuhairi Dan Sebelas Ulama Ahli hadis itu Satupun tidak ada yang tambahan Nabi menggerak-gerakkan Imam Nawawi saja Walaupun tambahannya Cuma satu orang Masih memakai prinsip Walaupun satu Tapi Za'idah bin Kudama Ini Fikoh Bahkan Ibu Ahmad itu Mengatakan Al-Mu'tasabdi itu Nah Vil hadisi itu Ada empat yang disebutnya Subyan Terus Syukbah Zuhairi Dan Satu lagi disebut itu Namanya Za'idah Jadi dihargai Walaupun Cuma satu orang Yang merilis versi Yang berbeda Dengan yang lain Ada tambahannya Itu masih dihargai Tetap dianggap Sohih hadisnya Makanya Kalau Ada Hidayat Mempersoalkan ini Ya lucu Ulama dulu Tidak mempersoalkan Kenapa? Karena yang dipakai itu adalah Disiplin ilmu hadis Ini masuk kepada kajiannya Ziyadatus Sikoti Bilaf Din Seorang Sikoh Menambah satu lafad Atau beberapa lafad Yang berbeda Dengan diwayat yang lain Tapi dia Sikoh Maka kata Ibnu Hajar Kata Imam Ashton Ani Ya itu diterima Kenapa? Karena Walaupun dia Karena dia itu sudah Sikoh Sama saja Dia membawakan satu hadis Walaupun dia sendiri Membawakan satu hadis Kalau Sikoh diterima Apalagi hanya tambahan saja Walaupun ada beberapa syaratnya Artinya Tambahan yang hanya berasal satu ini Dianggap Sohi Tetapi Imam Nawawi mengatakan Bahwasannya Hadis yang Nabi Menggerak-gerakkan itu Sohi Tidak lalu pendapatnya Dalam adab syafi'i Sudah menggerak-gerakkan Kenapa? Karena ada Hadis lain dari Ibnu Zubair Yang mana ini juga Disohihkan Imam Nawawi mengatakan Itu Sohi Bahkan sebelumnya Imam Al-Bayhaqi Juga mengatakan Itu Sohi Artinya ada dua hadis Sohi yang bertentangan Satunya menggerak-gerakkan Satunya tidak Maka Imam Al-Bayhaqi Dan ini yang diikuti Dalam adab syafi'i Ihtimal Yang menggerak-gerakkan Lebih utama daripada Kamu buang salah satunya Kenapa? Karena dua hadis ini Statusnya sama Tidak ada ulama Yang mengatakan Ibnu Zubair Tidak melihat langsung Wa'il melihat langsung Karena Kalau mau ngomong Masalah itu Wa'il melihat langsung Versi Wa'il pun Ada dua versi Satu yang ada tambahannya Nabi menggerakkan Dan itu hanya satu Jaluna Sebelas Nabi tidak menggerakkan Coba ini diangkat Kalau berani Kalau berani Karena itu Kalau mau diserang empuknya Di situ Kok ada satu orang Ada tambahannya Tetapi jangan lalu ngomong Karena satu ditolak Enggak Di situ yang dibahas Kalau memang Mau buka-bukaan Secara keilmuan Kalau tidak Pakai teorinya Al-Qurtubi Ketika merilis Ucapannya Ibnu Abdulbar Jadi kalau masalah Proses bagaimana Caranya Nabi tasahutnya Naruh tangannya Yang satunya terbuka Jarinya Yang satunya menggenggam Yang kiri terbuka Yang kanan menggenggam Itu dianggap bujma Saya tidak menemukan Ada hitilah Itu ucapannya Ibnu Abdulbar Yang dinukil Diulang lagi Oleh Imam Al-Qurtubi Dalam tapsirnya Apa kata Imam Ibn Abdulbar Dua-duanya itu Mubahun Karena dua-duanya itu Min'atharin shihahin Karena dua-duanya Dari hadis yang suhih Mau kamu pakai Yang Nabi Tidak menggerakkan Hadisnya suhih Mau kamu pakai Nabi yang menggerakkan Juga hadisnya suhih Itu Ibnu Abdulbar Maka ini semuanya Boleh Dimasukkan Bahkan kepada Tanabu saja Yaitu memang Nabi sholat Nabi berbeda-beda Kadang menggerakkan Kadang tidak Itu Al-Qurtubi As-Sonari Menilainya Ini masuk kepada Tanabu Atau Ihtilaful Kaifi Perbedaan Tara Nggak diadu Mana benar-mana salah Itu sudah Yang paling Insof Ambil jalan tengah Karena kan menjadi Lucu Ini tidak melihat langsung Dari mana Dia tidak melihat Mengatakan Ibnu Zubayr Tidak melihat langsung Apakah Ibnu Zubayr Mengatakan Saya mendengar dari orang Ibnu Zubayr itu Mengatakan Kanan Nabi Nabi itu Kalau sholat Terus kalau tidak Lihat dari mana Dari tetangganya Berani Kok bisa berani Mengatakan Kalau Ibnu Zubayr Tidak melihat langsung Kalau Wa'il Melihat langsung Hanya karena Kalau Wa'il ini Ada ucapannya Apakah Sesuatu yang Tidak diucapkan Berarti tidak ada Artinya Kalau saya tidak Mengatakan Saya tidak melihat Nabi Berarti saya tidak Melihat Nabi Kan bisa saja Satu sisi Dia pernah melihat Nabi Lalu dia mengatakan Nabi itu Kalau sholat begini Terus mungkin Tidak kalau saya Tidak tahu Terus saya ngarang Artinya apa Substansi melihat itu Kan tahu pasti Baru saya mengucapkan Kecuali dia pikir Sahabat ini asal Simpang siur Tidak pernah lihat Nabi sholat Terus dia ngomong Nabi Kalau sholat begini Jelek sekali Perasaan kanya Jadi Hujjah Bahwasannya Kalau ini melihat langsung Hadisnya Kalau ini tidak Itu hujah Aneh Aneh Ulama berdebat Tentang ini Satupun tidak ada Yang bicara begitu Apa mereka Tidak sampai Pikiran Dia begitu Atau mereka Mereka memikirkan Itu sampah Apaan Dari mana Kita memastikan Ini melihat langsung Terus yang tidak Menguatkan Melihat langsung Terus tidak Melihat langsung Terus ini yang Mau dikuatkan Sebagai hujah Kalau yang do'if Hadis yang Melarang gerakan Itu adalah Hadis riwayat Ibnu Umar Karena ada Jalur Al-Wakidi Itu disebut oleh Imam Nawawi Kenapa Dalam hadap syafi'i Yaitu Tidak Ada pendapat Yang mengatakan Itu haram Dan membatalkan Solat itu Dianggap Pendapat yang Syafi'i kan ada Tiga Sunnah Menggerak-gerakan Ada Tidak sunnah Menggerak-gerakan Tapi hanya makru Tidak batal Yang ketiga Haram Menggerak-gerakan Dan batal Solatnya Pendapat ini Ditolak Karena hadis Yang mencegah Atau melarang Menggerak-gerakan Itu hadisnya Do'if Dido'ifkan oleh Imam Al-Baihaki Imam Al-Baihaki Tidak mengatakan Do'if Tetapi hanya Mengatakan Tafarladavihi Al-Wakidi Dalam hadis itu Ada orang namanya Wakidi Satu orang Jadi ini Satu jalur saja Al-Wakidi Dimana Al-Wakidi Itulah Belum layak Untuk Memawakan hadis Seorang diri Harus ada Kompel hadis-hadis Yang lain Yang sama Kalau dia Infirot Maka tidak dipakai Hadisnya Do'if Maka kata Imam Nawawi Al-Baihaki Mengatakan Itu Do'if Dalam kitab Al-Baihaki Itu di tahkidnya Memang Al-Baihaki Dalam bab lain Mengatakan hadis ini Do'if Yaitu hadisnya Bahwasannya Gerak-gerak tangan Itu tempat Masuknya setan Itu hadisnya Do'if Dan kita tidak Menggerak-gerakkan tangan Bukan karena Menggunakan hadis itu Tapi satu Karena menggunakan Hadis Ibnu Zubair Dan sudah digabung Dengan hadisnya Wail bin Hujr Kalau saya juga Bawain akal-akalan Berarti kan Ada satu versi Nabi tidak Menggerakkan tangan Yaitu dari Ibnu Zubair Ada satu versi Nabi menggerakkan tangan Yaitu dari Wail bin Hujr Dalur Zaidah bin Kudama Ada sebelas hadis Nabi tidak menjelaskan Menggerakkan tangan Atau tidak Berarti dari Tiga varian ini Cuma satu Yang isinya Nabi menggerak-gerakkan tangan Sementara yang satu Melawan hadis itu Yang sebelas Di tengah-tengah Kamu pilih mana Kalau mau main Akal-akalan Tapi untuk apa Saya berhujah begitu Toh ulama sudah Membahas bahwa Walaupun Zaidah ini Menyendiri Dalam menambah Lapar itu Arti yang gak ada Jalur lain Tetap diterima Karena masuk kepada Zia Dhatu Asikot Kita terima Tetapi kalau kita Terima seperti itu Juga kita terima Bagaimana ulama yang Mengatakan Ya sebenarnya Kalau begitu Tanah umum saja Perbedaan saja Kamu mau gerak-gerak Silahkan Itu juga dari Asar yang suhi Tidak gerak-gerak pun Silahkan Itu juga asar yang suhi Itu pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh